selamat pagi pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti yang saya janjikan kemarin untuk pembuatan tandon kemarin masih persiapan dan sekarang alhamdulillah sudah jadi untuk tandon ini untuk bahan luarnya dari kayu kemarin sudah saya sampaikan dari kayu bekas saya cat agar lebih awet kemudian di dalamnya saya beri rang lapisi dengan stereofoam ukurannya 2 cm muter semua kemudian bawah juga ada nah tujuannya apa yang pertama yaitu untuk melindungi plastik dari gesekan kayu biar tidak berlubang nah itu nah yang kedua yaitu untuk menstabilkan suhu ya jadi suhu air dalam tandon ini biar lebih dingin ya stabil dingin karena ada peredam panas yaitu stereofoam ini nah kemudian untuk kapasitasnya yang kemarin ukurannya itu adalah lebarnya lebarnya ini adalah 70 cm kemudian panjangnya ini 80 cm tapi dikurangi ini rangkapan ini yang berarti lebih kecil lagi kemudian tingginya itu adalah hanya setengah meter atau 50 cm juga dikurangi perangkapan stereofoamnya oke nah kemudian kapasitas airnya ini dengan ukuran sekian ini saya berikan air ini yang sudah masuk di sini ini kurang lebih 260 liter 260 liter semoga awet aja semoga awet nah kemudian untuk plastiknya ini bukan plastik UV plastik biasa tapi ketebalannya 0,05 0,05 0,05 mili ya 0,05 mili jadi ini plastik yang agak lentur jadi leg fleksibel bukan yang kaku itu yang lentur jadi untuk membentuk di dalamnya itu lebih mudah nah kemarin ada kendala untuk memasang ini agak kesulitan menata pada ini nah ini pojok-pocoknya ini agak sulit karena memang bentuknya apa kotak nah plastiknya ini tidak bisa cekung seperti itu maka harus harus di apa ditata sedemikian rupa ini menjadi kotak ada kendala disitu nah mungkin akan lebih mudah cara pasangnya itu kita ambil titik tengahnya jadi plastik itu kita ambil titik tengahnya kemudian kita berikan air jadi nanti biar air nanti yang apa membentuk membentuk plastik itu menjadi kotak itu mungkin akan lebih mudah jadi di aris dikit kemudian kita tata pinggirnya kita kita ikat atau kita kencangkan kemudian kita beri air lagi itu mungkin akan lebih mudah tapi kemarin belum ketemu caranya itu jadi ada kendala ini nah kemudian untuk atasnya nah tutupnya ini juga saya berikan stereofoam karena stereofoam itu lebih cenderung lebih dingin pada air ya dampaknya lebih cenderung dingin pada air jadi saya berikan tutup ini oke gitu untuk review dari tandon yang saya buat dari kayu bekas dan juga stereofoam dan juga plastik PE jadi agak apa fleksibel bukan yang kaku itu kalau yang kaku kesulitan nanti pasangnya oke demikian semoga bermanfaat menjadi inspirasi untuk merenovasi instalasi druboni kita biar lebih maksimal lagi jadi biayanya lebih murah dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada sekitar kita yang sudah tidak terpakai oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati